Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bahkan dalam peristiwa banjir akibat meluapnya sungai wulan di Kecamatan Kaliwungu tersebut menjadi langganan tiap tahunnya di musim penghujan. Ada momen tersendiri dalam peristiwa banjir itu. Yakni seorang warga di desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, kudus meninggal dunia saat banjir melanda rumahnya. Jenazah yang diketahui seorang wanita itu pun diangkut dengan menggunakan perahu dan menerobos genangan banjir. Momen jenazah wanita tersebut diangkut dengan perahu tersebut rekam kamera warga. Dalam sebuah video berdurasi 17 detik terlihat warga menaikkan jenazah di atas perahu milik TNI. Dalam video lainnya, yang berdurasi 30 detik juga memperlihatkan keluarga tengah mengangkut jenazah di atas perahu dan menerobos banjir. Kadeh Setrokalangan, Didik Handono, membenarkan yang ada dalam video itu merupakan warganya bernama Saudah yang meninggal dunia pada usia 70 tahun. Didik menjelaskan warganya itu wafat pada sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namanya Ibu Saudah wafatnya sekitar 6 pagi tadi dan pemakaman jam 10 tadi pagi. Usianya sudah 10-70 tahun. Sakit tua kata Didik Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021. Itu sesuai data KTP warga Kedungdowo cuman domisilinya di Setrokalangan, sambungnya. Didik mengatakan jenazah Saudah dinaikkan perahu karena kondisi genangan banjir di daerah tempat tinggalnya cukup tinggi. Dia menyebutkan ketinggian banjir di rumah warganya itu sampai 1,5 meter lebih. Naik perahu, soalnya itu kan rumahnya itu yang sana sebelah utara balai desa. Jadi di sana dalam. Ketinggian air sampai 1,5 meter, ujar Didik. Didik menjelaskan jenazah Saudah dimakamkan di desa Kedungdowo, kecamatan Kaliwungu, karena area pemakaman di desanya terendam banjir. Di pemakaman Kedungdowo, sampai darat baru digotong disalatkan di masjid Kedungdowo juga. Tidak bisa, dimakamkan di desanya. Ada 3 makam semuanya tergenang semua, jelasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya kondisi banjir di Kudus akibat meluapnya sungai wulan masih tinggi. Banjir melanda 10 desa di 3 kecamatan. Banjir paling parah terjadi di desa Setrokalangan dan Kedungdowo. Ketinggian air mulai 50 cm sampai hampir 2 meter. Didik.com jadi bagaimana menurut Anda?